Ada Habib yang di WA yang saya ikuti Langsung menyatakan Aku mulai hari ini Tidak mau lagi disebut Habib Karena apa? Aku tes DNA Ternyata gak nyambung ke Rasulullah Tes DNA? Udah uang tes? Sebagai seseorang dia Saya tes DNA Kata Habib itu Ternyata gak ada Darah Arabnya Viral seorang Habib Melakukan tes DNA Secara diam-diam Dan ketika melihat hasil Dari tes DNA tersebut Habib itu Ternyata tidak tersambung DNA-nya kepada Nabi Agung Muhammad SAW Setelah itu Habib itu terus taubat Dan Tidak mengaku Sekarang dirinya adalah keturunan Nabi Agung Muhammad SAW Mari kita simak videonya Orang-orang sekarang ya Masyarakat khususnya Netizen di Medsos itu Pada banyak yang Gak terima Karena perilaku Oknum-oknum Habib Yang Tidak bisa diteladani Seperti itu Sampai mereka membuat sebuah Apa itu namanya Tuntutan Gini aja deh Biar clear Gak ribut Melulu soal Habib Ayo kalau berani Tes DNA gitu Tes DNA itu digembar-gemborkan Gitu Dan kemudian Beberapa tokoh Habib Habib itu bicara Memberikan semacam Kayak ultimatum Gitu ya Tes DNA itu Haram Nah ini nih Tes DNA itu Bisa menjadi solusi Gak sih menurut Pak Kujim Biar kita clear nih Persoalan Habib Yang asli Atau yang KW Jadi begini Jadi begini Masyarakat Atau kelompok masyarakat Menuntut Untuk tes DNA itu benar 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 Karena apa Menuntut itu kan Berarti ingin verifikasi Validasi ya Validasi Ya kan Sebab kalau kita Yang omong-omong Kan gak pernah sampai Jadi benar Oke 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 Nah jadi Siapa beranian Tes Teman-teman setuju gak ini Tes Habib Tes DNA warhabib Nah sedangkan Ya kan Masalah itu Haram dan itu Ya tidak ada Kaitannya Karena tidak seorang pun Boleh menyatakan Haram Atau Halal Ya Hanya karena Kepentingannya Oh Sip Sip Jadi Al-Quran itu Menegur Rasulullah Hey Rasul Janganlah Engkau mengharamkan Sesuatu Yang Allah telah Halalkan Nah itu Rasul saja Ditegur Gak boleh Mengharamkan Sesuatu Yang Allah telah Halalkan Apalagi Habib Yang belum Apalagi Habib Yang secara Silsilah pun Masih Dipertanyakan Jadi kita juga harus Berpikiran Dengan Ya fair Dengan cernih Jadi kalau ada Masyarakat Tahu Ya udah Diuji Itu sama Saya pernah Berbukan masalah Habib Itu masalah Candi Ya gimana Sama Saya bilang Kalau kita Misalnya Oh ini Candi ini Candi ini Itu bisa Saling Depat saja Tapi tidak ada Ujungnya Kalau berani Langsung Dilakukan Uji karbon Dengan benar Gak ada yang berani Juga Karena apa Karena sebelum ini Candi-candi itu kan Main klaim Oh ini diklaim Zaman segini Zaman segini Kan seperti itu Keren banget nih ya Mantap ya teman-teman Ini ya Jadi Verifikasi Atau validasi Itu penting sekali Supaya kita Tidak hanya ribut Betul Dan tidak tahu Kebenarannya Ada Habib Yang di WA Yang saya ikuti Langsung Menyatakan Aku mulai hari ini Tidak mau lagi Disebut Habib Karena apa Aku tes DNA Ternyata gak nyambung Ke Rasulullah Tes DNA Sebagai seseorang dia Saya tes DNA Kata Habib itu Ya Ternyata Gak ada Darah Arabnya Oke Keren Keren Jadi Arab yang berujung Ke Rasulullah itu Gak ketemu Arabnya itu Sudara pinggiran Gitu Udah Teman-teman Aku sudah declare ya Panggil bank aja Jangan Iya Nah Keperorangan Ada yang berani Begitu Oke oke Udah Karena dia Kok anu ya Saya kan Teman-teman dari Orang Jawa Dia itu orang Jawa Timur Orang Bangil Jadi dia itu bilang Kok ribut sih Habib Habib ini Saya nyoba Tes DNA Diam-diam Ternyata hasilnya Kamu nunjukkan Ke Rasulullah Itu Habib Yang sudah selesai Dengan dirinya sendiri Itu Habib yang sudah Selesai dengan dirinya sendiri Tapi kalau Habib yang Kowar-kowar Belum selesai Karena dia masih Minta diakui Gitu loh